Intro Diketahui ada 3 penyataan di bagian pertama ini Yang pertama, bilangan 0 kurang dari semua bilangan bulat Yang kedua, ketika kita berpindah dari titik asal ke kiri Dapat digabarkan dengan bilangan bulat yang lebih besar Yang ketiga, bilangan 0 adalah bilangan bulat positif Manakah yang benar? Jika salah, ubahlah menjadi benar Oke, jadi ini terkait dengan garis bilangan Oke, untuk yang pertama sekarang ya Kita akan buatkan garis bilangannya dulu Untuk mengetahui mengenai bilangan 0 apakah kurang dari semua bilangan bulat Ya, pada sebuah garis bilangan Kita tahu bahwa 0 di posisi antara bilangan bulat positif Dengan bilangan bulat negatif Oke, pada garis bilangan ini makin ke kiri makin kecil Ya, makin ke kanan makin besar Artinya secara berurutan pada garis bilangan dari kiri ke kanan makin membesar Jadi, pernyataan pertama tadi mengenai bilangan 0 apakah kurang dari semua bilangan bulat? Tentu tidak Ya, seharusnya bilangan 0 kurang dari bilangan bulat positif Jadi, untuk soal A, pernyataan A tadi adalah salah Oke, yang benar adalah Bilangan 0 tidaklah kurang dari semua bilangan bulat Namun, seharusnya bilangan 0 kurang dari bilangan bulat positif Oke, paham ya? Artinya bilangan bulat negatif itu terhadap 0 Tentu lebih besar 0 Oke, kita ke pernyataan yang kedua Simak kembali kalimat yang kedua Ketika kita berpindah dari titik asal Ke kiri Pada garis bilangan Dapat digambarkan dengan bilangan bulat yang lebih besar Bagaimana ini? Mari kita perhatikan kembali pada garis bilangan Untuk mengetahui apakah penyataan di kalimat kedua tadi Atau B, benar atau salah Mari kita lihat Oke, kalimat kedua tadi bernilai salah Sebab Ketika kita berpindah dari titik asal Manapun ke kiri Seharusnya bukan dapat digambarkan dengan bilangan bulat yang lebih besar Melainkan dapat digambarkan dengan bilangan yang lebih kecil Ya Semua bilangan yang berada di posisi sebelah kanan Akan lebih besar daripada yang sebelah kiri Paham ya? Oke, kita lanjut ke kalimat yang ketiga Kalimat ketiga Bilangan 0 adalah bilangan bulat yang positif Benarkah ini? Mari kita lihat pada garis bilangan Untuk mengetahui Apakah soal ketiga atau penyataan C ini benar atau salah Ya Nah Penyataan ketiga ini juga bernilai salah Oke Kalau dikatakan bilangan 0 adalah bilangan bulat positif Penyataan tersebut salah Sebab bilangan 0 termasuk bilangan bulat cacah Yang bukan bilangan bulat positif Ya, bilangan bulat positif dimulai dari 1 Ya Dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya ke kanan Oke Bilangan 0 tidak sama dengan bilangan bulat negatif Maupun bilangan bulat positif Oke Jadi penyataan yang ketiga tadi salah Nah sekarang Selesai sudah Pembahasan mengenai 3 penyataan di bagian 1 Sekarang kita akan menuju ke bagian 2 Ya, sekarang bagian kedua Ada 3 penyataan lagi ya Yang pertama Min 60 kurang dari min 50 Yang kedua Bilangan bulat negatif terbesar adalah min 1 Dan yang ketiga Cukup panjang nih ya Nilai mutlak dari sembarang bilangan bulat Tidak pernah kurang Dari bilangan bulat tersebut Nilainya selalu sama Atau lebih besar Dari bilangan bulat tersebut Ya Manakah Penyataannya benar Jika salah Kita akan mengubahnya menjadi benar Oke Ya Pada garis bilangan Kita letakkan Min 60 dan min 50 Ya Antara min 60 dan min 50 Min 60 terletak Di sebelah kiri Dari Min 50 Dan kita ingat Dan kita ingat Apabila bilangan-bilangan Secara terurut Pada garis bilangan Nilainya semakin besar Dari kiri ke kanan Ya Nah Sekali lagi Bilangan min 60 Berada di sebelah kiri Min 50 Berarti min 60 Kurang Dari Min 50 Oke Kita teruskan sekali lagi Notasi Min 60 Kurang dari Min 50 ini Bernilai Benar Ya Nah sekarang kita ke Kalimat yang kedua Pernyataannya kedua Adalah Bilangan bulat negatif terbesar Adalah Min 1 Oke Di gelas bilangan ini kita buat Ya Dari kiri ke kanan Turut-turut Min 3 Min 2 Min 1 Lalu 0 1 2 3 Sekali lagi Bilangan-bilangan secara terurut Nilainya akan semakin besar Dari kiri ke kanan Pada garis bilangan Ya Apakah Min 1 Merupakan bilangan bulat negatif terbesar Ya Benar Ya Sebab Min 1 Adalah Bilangan bulat negatif Yang terakhir sebelum 0 Oke Jadi Penyataan Kalimat itu tadi Ya Bahwa bilangan bulat negatif terbesar adalah Min 1 Itu bernilai Benar Oke Sekarang kita ke Kalimat yang terakhir Yang ketiga Oke Cukup panjang ya Dibaca Nilai mutlak dari sembarang bilangan bulat Tidak pernah Kurang dari bilangan bulat tersebut Nilainya selalu sama Atau lebih besar Dari bilangan bulat tersebut Ya Coba perhatikan Kita misalkan bilangan bulat tersebut adalah A Jika A Adalah Bilangan yang Lebih besar atau sama dengan 0 Artinya ini A nya bisa 0 Atau positif Ya Maka Nilai mutlak Ya Nilai mutlaknya Dari A ya Kita tulis sebagai Lambang kurum mutlak Ya Adalah Tetap A Contoh Contoh Misalkan harga mutlak untuk 2 Ya Maka tetap Sama dengan 2 Oke Berikutnya Jika A Adalah Bilangan bulat negatif Ya A kurang dari 0 Maka Nilai mutlak Dari Harga mutlak A yang negatif tersebut Itu tetap juga sama dengan A Oke Contoh Ya Kita buat contoh Dalam harga mutlak ini Bilangan bulat negatif Misalkan harga mutlak Dari min 2 Maka Fungsi kurum mutlak itu Adalah apa Adalah Mempositifkan Nilai Ya Membuat nilai negatif Menjadi Positif Oke Nah Dari konsep Nilai mutlak ini Nilai mutlak Dari sembarang Bilangan bulat Baik itu Bilangan bulat positif Atau negatif Yang berada di dalam Tanda kurung mutlak Tidak pernah kurang Dari bilangan bulat tersebut Nilainya selalu Sama Atau bisa juga Lebih besar Ya Dari bilangan bulat tersebut Perhatikan contoh Yang kedua ini Ya Yang kedua ini Min 2 Sebagai bilangan Yang berada di dalam Tanda kurung mutlak Lebih kecil Daripada Nilainya Nilai mutlaknya Ya Sehingga Penyataan ketiga ini Adalah Benar Inilah pembahasan soal ini Ya Mari kita lihat kembali ke atas Dari bagian pertama Tadi Oke Tadi di bagian pertama Di kalimat pertama Atau soal A itu Benilai salah Dikatakan Bilangan 0 Kurang dari semua Bilangan bulat Seharusnya Bilangan 0 itu Hanya kurang dari Bilangan bulat Positif Yang kedua Penyataan yang kedua itu Dikatakan ketika kita Berpindah dari titik asal Ke kiri Ya Misalnya Seperti ini Kita sedang berpindah ke kiri Dikatakan dapat digambarkan Dengan bilangan bulat yang lebih besar Seharusnya Ketika berpindah Dari titik asal Ke kiri Maka dapat digambarkan Dengan bilangan bulat Yang lebih Kecil Lalu untuk yang soal Ketiga bagian satu Ternyataan yang ketiga itu Tentang bilangan 0 adalah Bilangan bulat Bilangan bulat positif Tentu salah Seharusnya Bilangan 0 termasuk Bilangan bulat cacah Yang bukan Bilangan bulat Positif Bilangan 0 ini Tidak sama dengan Baik bilangan bulat negatif Maupun bilangan bulat Positif Kemudian pada bagian Keduanya Ya Mengenai Penyataan pertama Tentang Apakah Min 60 kurang dari Min 50 Penyataan tersebut Benar Sesuai urutan pada GES bilangan Dimana Secara terurut Pada bagian bilangan ini Nilainya semakin besar Dari kiri ke Kanan Lalu pada Kalimat yang kedua Dari bagian kedua Tentang Bilangan bulat negatif terbesar Adalah Min 1 Itu juga Benar Ya Itu juga benar Dan yang ketiga Tentang Nilai Mutlak Terima kasih telah